Ya pemirsa wakil wali kota Jambi Dr. Maulana selasa siang memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Pematang Sulur Dr. Maulana mengingatkan seluruh warga kota Jambi untuk waspada terhadap arus listrik terutama pada musim penghujan seperti saat ini Setibanya di kota Jambi usai melaksanakan perjalanan dinas keluar kota Wakil wali kota Jambi Dr. Maulana selasa siang langsung bergegas menuju rumah korban kebakaran di RT20 Kelurahan Pematang Sulur Didampingi kepala dinas Damkar, dinas sosial, dan camat Lanepura Dr. Maulana datang menyampaikan rasa bela sungkawa atas musibah yang dialami Maulana turut berduka atas musibah yang menimpa kepala badan Kesbangpol Tanjung Jabung Barat Raden Aziz Muslim Yang juga suami dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Lutfiah Dr. Maulana sekaligus memberikan bantuan berupa barang dan tali asih Maulana berharap bantuan dapat meringankan beban korban Maulana juga berharap seluruh warga kota Jambi untuk berhati-hati dan waspada Terhadap perawatan instalasi listrik yang berada di rumahnya masing-masing Terutama pada musim penghujan yang rentan dengan korsleting listrik Hari ini saya bersama Kadis dan karena penanggungan berjalan dengan sosial Dan melihat keluarga kita bersama Bapak Aziz Muslim ini adalah ASN dan keluarga juga kami sering berinteraksi Sehingga ketika mendapatkan kabar ini kami cukup terkejut Dan karena waktu itu sedang ada di Bantung Hari ini baru saya bisa melihat ke sini meninjau langsung kondisinya Kami bersama pemerintah kota Jambi Terut mengaturkan belasang kawan juga Dan insya Allah kami juga akan membantu Walaupun beliau orang mampu tapi sesuai dengan SOP Kami tetap akan menjalankan SOP itu Korban kebakaran Raden Aziz Muslim mengucapkan terima kasih Atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah kota Jambi Aziz mengatakan meski seluruh harta benda hangus terbakar Dengan kerugian mencapai 700 juta rupiah Namun Aziz bersyukur tidak terdapat korban jiwa Barang-barang elektronik, kursi, kasur, semua habis Tidak bisa yang ada diselamatkan Mungkin ya sekitar 600-700 seperti itu Dan pisih gedung dan barang-barang yang ada Tapi tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada korban jiwa Meka Pestaria, Jack TV melaporkan Terima kasih telah menonton